Intro Usai menjamret tas milik seorang wanita yang hendak berbelanja di supermarket, dua orang pelaku diamuk masa hingga keduanya babak belur. Kejadian tersebut terjadi di jalan rupiah JNK Tamsomedan, Sumatera Utara. Beruntung pelaku terselamatkan oleh tim Pegasus Polsek Medan Kota yang segera tiba dan langsung memboyong kedua pelaku ke Mapolsek Medan Kota beserta sebuah sepeda motor dan tas milik wanita yang menjadi korban. Ke Polsek Medan Kota AKBP Riki Ramadan melalui kanit reskrim Polsek Medan Kota Ibtu Ainul Yakin membenarkan bahwa kedua pelaku telah berhasil diamankan beserta barang bukti. Kedua pelaku merupakan residivis yang sudah tujuh kali beraksi di seputaran wilayah hukum Polsek Medan Kota dan Polsek Medan Area. Peronologis penanggapan jamret ini, Pak? Jadi tim Pegasus Polsek Medan Kota berhasil mengamankan dua pelaku 365 atau jamret di mana kronologisnya korban seorang ibu-ibu yang berdiri sebagai PNS akan berbelanja ke salah satu mall Tsuzuya di wilayah Medan Kota. Kemudian persangka kemudian mengambil atau menarik tas milik korban dan korban sempat melakukan perlawanan dengan cara berduduk. Kemudian melihat kejadian tersebut, salah satu anggota kami, yaitu panit kami, Pak Rambde, mengataui hal tersebut. Kemudian tersangka mencoba melarikan diri dan berhasil dilakukan penabrakan oleh panit kita. Tersangka terjatuh dan melarikan diri kemudian dikejar oleh panit kita dan berhasil diamankan bersama dengan masyarakat. Hasil pemeriksaan dua tersangka ini pernah tersangkut kasus lama? Hasil pemeriksaan untuk tersangkut kasus lama tidak ada, namun kita interogasi lanjut korban sudah tujuh kali melakukan aksinya di mana lima kali di wilayah Medan Kota dan dua kali di wilayah Medan Area. Keduanya residivis atau gimana? Keduanya residivis. Dari Medan Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.